Bubur Cilabaya ini khas asli dari wilayah kecepatan Cilabaya yang merupakan wilayah paling utara Kabupaten Karawang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang Jawa Barat. Bubur ini sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama karena kehasanya dan sangat berbeda dengan bubur cerebon, tasik, dan Bandung yang populer. Saat mencicipi, bubur Cilabaya ini memiliki tampilan yang cukup menarik. Disajikan di mangkuk dengan taburan remasan kerupuk mie yang menggunung. Juga cita rasa yang berbeda dari kuah bumbu kecapnya. Bubur Cilabaya ini dihargai 10 ribu rupiah per mangkuk atau per porsi. Bubur Cilabaya yang legendaris dan populer ini wajib dicicipi kalau ke Karawang. Bubur yang diberi topping kerupuk dan disiram kuah lezat ini bikin orang ketagihan. Dan kehasan bubur ayam Cilabaya ini adalah dari kuah bumbu yang disiramkan menjadi kunci utama dalam perbedaan cita rasa bubur di kota-kota lainnya. Proses pembuatan bubur ayam untuk menghasilkan bubur yang enak dan lezat membutuhkan kesabaran dan keahlian. Proses membuat bubur Cilabaya dibutuhkan waktu hingga 6 jam. Pembuatan bubur ayam. Kalau burayam lainnya kerupuknya kan beda. Kerupuknya kuning, pakenya kerupuk buduk. Kalau ini kerupuknya kerupuk mie, sayurnya juga beda. Beda ya bumbunya ya? Itu bumbunya apa kecap atau apa itu Pak? Kecap ada, bunyinya ada juga ada, air patinya juga ada. Oh jadi berkuah gitu Pak ya? Iya berkuah. Nah ini tiap hari buka di sini Pak? Dari hari Sabtu sampai hari Rabu, hari Jumat-Jumat. Yang membedakan berarti itu aja dari bumbunya? Sama penyajian ya Pak ya? Oke Pak. Dalam sehari habis berapa Pak? Haring 8 liter. 8 habis? Penasaran untuk mencicipi bubur ayam Cilamaya? Bisa langsung datang ke Cilamaya. Pedagang bubur Cilamaya mangkal di pasar Cilamaya pagi buka mulai 7 hingga pukul 9. Dan di pasar Jatiragas, buka mulai pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.